Bagaimana double diamond ini bisa diterapkan dalam design Niki? Konsep sederhana ini dapat mempermudah rekan-rekan sekalian untuk bisa menggunakan design thinking Konsep sederhana adalah menggunakan double diamond dalam eksekusi design thinking Bagaimana double diamond ini bisa diterapkan dalam design thinking? Mulai dari tahapan empati Dalam tahapan empati, rekan-rekan sekalian bisa mengeksplore apa saja kendala yang terjadi pada organisasi Sehingga ketika dalam tahapan eksplore ini gali seluas-luasnya masalah yang terjadi gali seluas-luasnya kebutuhan yang saat ini dibutuhkan oleh bisnis kita Ketika tahapan empati ini, kita mendapatkan banyak sekali insight yang terjadi pada organisasi kita Sehingga kita bisa menemukan banyak masalah yang terjadi dalam organisasi kita Nah, setelah kita eksplore kita bisa mengerucutkan dalam tahapan define Mengerucutkan untuk apa? Memilih mana yang menjadi prioritas Masalah mana yang menjadi prioritas dan kita harus selesaikan Sehingga lebih mengerucut, lebih fokus Berikutnya adalah tahapan di mana kita bisa mencari ide solusi terhadap masalah tersebut Masalah yang sudah mengerucut di tahapan define Sehingga kita bisa lebih banyak lagi menggali ide-ide yang bisa kita eksekusi untuk kita bisa teratkan dalam inovasi kita Sehingga ide tersebut bisa menjadi jawaban atas masalah yang terjadi Nah, masuk ke dalam tahapan berikutnya Setelah tahapan membuka atau mengeksplore ide-ide yang ada Tahapan berikutnya adalah prototype Memprioritaskan mana solusi yang harus kita segera eksekusi Sehingga kita bisa mendapatkan ide mana yang memang benar-benar bisa menjadi kebutuhan dan pertama untuk dieksekusi Sehingga menjadi prioritas kita untuk segera menjadikannya menjadi sebuah produk, jasa, ataupun service lainnya Dan yang terakhir adalah pengujian Adalah tes, di dalam tahapan tes, periksa, pastikan Solusi yang kita berikan memang sesuai dengan kebutuhan kita Yuk, rekan-rekan Mari gunakan Desain Linking dengan konsep sederhana, prinsip yang mudah dan diterapkan di lingkungan sekitar kita dahulu baru diperluas dalam organisasi kita Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan ide terbaik dan juga jawaban atas masalah yang Anda dapatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!